Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan menuturkan, angka kecelakaan lalu lintas dalam skala nasional selama arus mudik lebaran 2024 mengalami penurunan. Aan menyebut penurunan angka itu sebesar 12 persen mulai Kamis, 4 April 2024, sampai Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang jatuh pada Rabu, 10 April 2024. Ujarnya, di pos pantau mudik PT Jasa Marga, KM 70 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis, 11 April 2024. Dari 1.723 pasus, menjadi 1.581 pasus. Kemudian untuk fatalitas perubahan menghindar dunia, dunia juga turun 0,04 persen. Kemudian luka berat, ada kenaikan 16 persen. Kemudian luka ringan, ada penurunan 18 persen. Itu kita bandingkan dengan masa operasi, masa arus mudik, atau 2023. Namun kita juga prihatin dengan kejadian kemarin di km 58-600, dan tadi pagi di km 370-200, Marang Batang. Ini terjadi kecerahan meronjol yang berakibat konten meninggal dunia. Menko PMK Muhajir Effendi juga mengamini pernyataan Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan Perihal menurunnya angka kecelakaan lalu lintas. Saya melaksanakan rapat koordinasi atas inisiatif dari Bapak Kakor Lantas, menampingi Pak Menteri Perhubungan untuk membahas evaluasi penanganan mudik tahun 2024, kemudian mempersiapkan penanganan arus balik tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi secara umum, penanganan mudik tahun ini lebih lancar dan ada perbaikan-perbaikan dari banyak sisi, tetapi juga tentu saja masih ada beberapa permasalahan, terutama diakibatkan oleh kenaikan jumlah pemudik. Kemudian yang kedua, angka-angka kecelakaan juga mengalami penurunan.